Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hartin, kita lanjutkan materi bab lingkaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran dengan gradient M garis yang diketahui sebelum masuk ke materi jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu bagian sebelum, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya sekarang lanjut aja kita masuk ke materi persamaan garis singgung lingkaran dengan gradient, nah gradient yang dimaksud dengan gradient itu apa sih jadi gradient itu adalah kemiringan, biasanya gradient kita lambangkan dengan M, nah jadi M ini dia gradient gradient atau kemiringan sebuah garis, nah kalau misalkan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradient M ini kan ada 3 rumus yang diketahui jadi kalau misalkan yang diketahui adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan gradient M maka rumusnya yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat dimana M ini adalah gradient dan R ini adalah jari-jari dan kemudian yang kedua untuk lingkaran yang pusatnya di A, B maka rumus PGS nya perkembangan garis singgungnya yaitu Y min B sama dengan MX minus A plus minus R akar 1 plus M kuadrat sedangkan yang ketiga sama ya lingkaran bentuk umum rumusnya yaitu Y min B sama dengan MX minus A plus minus R akar 1 plus M kuadrat karena lingkaran bentuk umum ini dia asalnya dari lingkaran yang pusatnya di A, B jadi dia rumusnya sama gitu ya jadi untuk mencari persamaan garis singgung sebelumnya saya ulangi lagi sekilas tentang persamaan garis singgung yang sebelum ini itu kan ada persamaan garis singgung yang melalui titik jadi nanti persamaan garis singgung pada lingkaran yang pusatnya 0,0 itu ada dua rumus yaitu melalui titik dan melalui gradient nah ini juga sama melalui titik sama melalui gradient masing-masing rumusnya berbeda dan itu harus kalian hafalkan gitu ya oke langsung aja supaya lebih faham langsung masuk ke contoh soal yang pertama disini tentukanlah persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat yang sejajar dengan garis nah jadi kalau misalkan nih kita bahas dulu deh tentang gradient gradient itu biasanya dilambangkan dengan M nah gradient atau kemiringan sebuah garis jadi kalau misalkan ada garis AX plus BY plus C sama dengan 0 untuk menghitung gradient maka si garis ini harus kita buat menjadi Y sama dengan ya berarti kalau dari garis ini berarti BY sama dengan min AX min C ya berarti Y sama dengan min AX min C per B sedangkan persamaan garis singgung sedangkan persamaan garis itu kan biasanya kita lambangkan sebagai Y sama dengan M X plus C nah M nya ini adalah gradient nah jadi gradient ini adalah koefisien dari si X jadi kalau ada garis yang diketahui AX plus BY plus C maka gradientnya itu adalah koefisien dari si X karena kan ini kalau kita orekkan jadinya kan Y sama dengan min A per BX min C per B gini ya berarti ini kan M nya ya berarti M sama dengan min A per B ya atau koefisien dari si X jadi lebih mudahnya untuk mencari gradient maka harus diubah si garisnya itu menjadi Y sama dengan MX plus C nah langsung aja untuk soal yang pertama tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran jadi disini ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 jadi ini adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0 kemudian dia sejajar sejajar dengan garis 4X plus 3Y min 8 sama dengan 0 nah kalau dia ada 2 garis ada 2 garis ya ada 2 garis seperti ini dia sejajar maka M nya dari garis 1 itu sama aja dengan M nya garis 2 jadi kalau ada 2 garis sejajar seperti ini kan dia kemiringannya sama kalau kemiringannya sama berarti M nya sama berarti M1 sama dengan M2 nah kalau ada garis yang tegak lurus disini ada garis G1 kemudian disini ada G2 nah dia kan ini kalau misalkan dia M1 disini M2 ini kan dia tegak lurus ya jadi untuk mencari M1 itu rumusnya M1 kali M2 nilainya sama aja dengan min 1 jadi kalau misalkan mencari M1 ya berarti min 1 per M2 ini kalau dia tegak lurus jadi ini kalau dia sejajar nah ini kalau dia tegak lurus kemudian ini ada lingkaran kemudian ada garis kita disuruh mencari persamaan garis singgung yang gradienya sejajar kalau sejajar berarti kan persamaan garis singgung yang mau kita buat itu gradienya sama dengan persamaan garis yang diketahui nah persamaan garis ini berarti kan M nya apa M nya itu kan kalau dari garisnya A X plus B Y plus C sama dengan 0 rumus dari M itu kan min A per B ya hanya kan 4 berarti min 4 per B nya 3 jadi ini gradiennya ya atau ini garisnya dibuat dulu menjadi Y sama dengan berarti kan dia 3Y sama dengan min 4X plus 8 nah nanti M nya ketemu juga karena M nya itu koefisien dari X ya atau min A per B A nya 4 B nya 3 berarti min 4 per 3 nah jadi sekarang kita harus membuat PGS yang M nya itu min 4 per 3 dan jari-jarinya 5 ya kan nah sedangkan rumusnya persamaan garis singgung yang melalui gradien pada lingkaran yang pusatnya 0,0 rumusnya yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat ya berarti Y sama dengan M M nya siapa? M nya itu min 4 per 3 X plus minus R R nya siapa? nah ini kan dia persamaan lingkarannya kan 25 kan dia R kuadrat ya kalau R kuadratnya 25 berarti R nya itu 5 berarti 5 akar 1 plus M kuadrat berarti min 4 per 3 kuadrat sekarang tinggal kita jabarkan aja berarti Y sama dengan min 4 per 3 X plus minus 5 akar nah 1 plus ini kalau dikuadratin min 4 per 3 min 4 dikuadratin itu 16 3 dikuadratin itu 9 berarti Y sama dengan min 4 per 3 X plus minus 5 akar ini disamakan penyebutnya 1 ini kan dia 9 per 9 ya 9 tambah 16 itu 25 5 per 9 berarti Y sama dengan min 4 per 3 X plus minus plus minus maaf ini plus minus ya plus minus 5 nah ini diakarin akar 25 itu 5 akar 9 itu 3 ya jadi nanti ada 2 persamaan garis singgung persamaan garis singgung yang pertama itu kalau dia pakai plus berarti yang pertama nih berarti Y sama dengan min 4 per 3 X plus kalikan 5 kali 5 25 per 3 supaya dia hasilnya enggak per-per seperti ini kan berarti semuanya kita kalikan 3 ya kalau semuanya dikalikan 3 berarti 3Y sama dengan min 4 X plus 2 5 berarti berarti 3Y plus 4 X min 25 sama dengan 0 ini adalah PGS yang pertama nah PGS yang kedua itu kita pakai ketika negatif berarti Y sama dengan min 4 per 3 X negatif 5 kali 5 25 berarti 25 per 3 nah udah semuanya kita kalikan 3 jadinya 3Y sama dengan min 4 X min 25 jadi 3Y min 4 X pindah ruas jadi plus 4 X min 25 pindah ruas jadi plus 25 sama dengan 0 jadi ada dua persamaan garis singgung yang dapat menyinggung lingkaran dengan gradien tersebut lanjut ke contoh soal yang nomor 2 contoh soal yang nomor 2 ya persamaan garis singgung lingkaran disini ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang tegak lurus dengan garis nah tegak lurus disini kan dia persamaan garisnya itu 12 X min 5Y plus 24 sama dengan 0 nah kita cari dulu si gradiennya garis ini gradien garis ini tadi apa rumusnya tadi kan sudah kita bahas nih bahwa gradien apabila diketahui garis itu kan rumusnya min A per B min A per B berarti gradiennya dia kan min A A nya 12 berarti min 12 per B B nya itu min 5 min A per B berarti min bagi min habis ya berarti 12 per 5 nah sekarang kalau misalkan kita membuat persamaan garis singgung kalau dia tegak lurus tegak lurus tadi kan dia rumusnya M1 kali M2 sama dengan min 1 nah kalau tegak lurus sama dia berarti kan tinggal dibalik dikasih min gitu aja ya kalau kita anggap ini sebagai M1 berarti M2 nya sama dengan min 1 dibagi M1 M1 nya itu 12 per 5 ya jadinya sama aja dengan min 5 per 12 nah ini nanti M yang akan kita gunakan persamaan garis singgung ini kan dia pusatnya di 0,0 pusatnya di 0,0 berarti kita pakai rumus yang pertama rumus yang pertama yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat berarti Y sama dengan M M nya itu min 5 per 12 X plus minus R R nya berapa R nya adalah 6 ini kan di R kuadrat nih berarti R nya itu 6 akar 36 ya 6 akar 1 plus M kuadrat M nya itu min 5 per 12 udah tinggal kita uraikan aja kalau sudah seperti ini ya berarti Y sama dengan min 5 per 12 X plus minus 6 akar nah ini disamakan penyebutnya ini M kuadrat ya berarti 1 plus kalau dikuadratin min 5 dikuadratin itu 25 12 dikuadratin 144 berarti Y sama dengan min 5 per 12 X plus minus 6 akar nah ini disamakan penyebutnya kan 144 nih yang atas berarti 144 tambah 25 berarti 16 9 Y Y sama dengan min 5 per 12 X plus minus 6 kita cari akarnya akar 169 itu 13 akar 144 itu 12 nah ini tinggal dicoret aja nih per 2 gitu ya berarti Y sama dengan min 5 per 12 X plus minus ini habis berarti tinggal 13 per 2 nah sekarang disini kan dia plus minus nih jadi nanti ada 2 persamaan garis singgung jadi nanti akan ada 2 persamaan karena kan dia disini plus minus yang bersama itu Y sama dengan min 5 per 12 X kita pakai yang positif dulu ya plus 13 per 2 nah supaya disini gak ada pernya gak ada pernya nih berarti kan dia harus hilang nih berarti nanti semuanya kita kalikan sama 12 kalau dikalikan semua sama 12 jadinya 12 Y sama dengan ini 12 kan habis ya berarti min 5 X ditambah 12 bagi 2 6 6 kali 13 13 kali 6 itu 78 jadi 12 Y min pindah jadi plus 5 X min 78 sama dengan 0 ini yang persamaan garis singgung yang pertama persamaan garis singgung yang kedua pakai ketika dia negatif berarti Y sama dengan min 5 per 12 X min 13 per 2 sama semuanya dikalikan sama 12 kalau dikalikan semua sama 12 jadinya 12 Y sama dengan 12 bagi 12 habis min 5 X 12 bagi 2 itu 6 6 kali ini sama dengan min 78 sama dengan 0 jadinya 12 Y min pindah ruas jadi plus plus 5 X ini min pindah ruas jadi plus 78 sama dengan 0 gitu lanjut ke contoh soal yang nomor 3 contoh soal yang nomor 3 persamaan garis singgung lingkaran yang pusatnya di min 2 4 disini ada lingkaran pusatnya yaitu min 2 4 dan melalui titik melalui titik 4,1 kemudian dia sejajar dengan garis 2 X min Y plus 3 sama dengan 0 nah jadinya gimana nih jadi ada persamaan lingkaran pusatnya di A B berarti ini AB kemudian dia melalui titik ini titik X1 Y1 kemudian dia sejajar sama lingkaran nah jadi untuk membuat persamaan garis singgung karena dia sejajar kan berarti melalui gradien nah persamaan garis singgung yang melalui gradien kemudian pusatnya A,B berarti kan pakai rumus yang kedua ya pusatnya A,B kemudian ada gradien jadi rumusnya yaitu Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat yang kita butuhkan apa aja nih kita butuh pusat AB ada butuh gradien gradien bisa kita cari dari ini dan butuh jari jari jadi harus kita cari jari-jarinya cara mencari jari-jarinya gimana mencari jari-jari karena dia ada pusat kemudian dia melalui titik berarti jari-jarinya itu kan jarak dari titik ke titik ya enggak jarak dari titik ke titik atau ini bisa kita masukkan ke persamaan umum lingkarannya aja persamaan umum lingkaran itu kan dia X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat jadi X-nya ini adalah titik X-nya kan dia 4 ya 4 min A-nya ini 2 min min 2 berarti plus 2 kuadrat ditambah Y Y-nya itu 1 min B-nya itu 4 kuadrat sama dengan R kuadrat 4 tambah 2 akan 6 6 dikuadrat 36 1 kurangi 4 itu min 3 min 3 dikuadrat 9 sama dengan R kuadrat berarti R kuadratnya ketemu 36 tambah 9 adalah 45 setelah R kuadratnya ketemu sekarang kita mencari M-nya untuk mencari M M ini M kalau misalkan yang diketahui AX plus BY plus C sama dengan 0 M-nya itu tadi rumusnya apa gradient tadi rumusnya adalah M itu kan koefisien dari CX rumusnya yaitu min A per B A-nya itu kan 2 berarti gradient itu min A-nya 2 min 2 per min 2 per B B-nya itu min 1 berarti min 2 dibagi min 1 sama dengan 2 2 berarti ketemu M-nya 2 nah jadi M-nya 2 kemudian R kwadratnya 45 pusatnya ada yang dicari adalah persamaan garis singgungnya nah persamaan garis singgungnya kita gunakan rumus yang kedua rumus ini ya nah langsung aja nih kita masukkan Y min B Y min B B-nya itu kan 4 berarti Y min 4 sama dengan M M-nya siapa M-nya 2 karena dia sejajar kan berarti M-nya sama 2 X min A berarti X min A-nya min 2 berarti min 2 berarti plus 2 X plus 2 plus minus R R itu R kwadrat kan 45 berarti R itu akar 45 dikalikan akar 1 plus M kwadrat 1 plus M-nya itu 2 2 kwadrat oke kita jabarkan ya jadi Y min 4 sama dengan 2 2 X plus 2 berarti 2 kali X itu 2 X plus 2 kali 2 4 plus minus 45 itu berapa sih 45 itu kan sama aja dengan 45 ini kalau dijabarkan 9 kali 5 akar 9 kan 3 sama aja dengan 3 akar 5 dikalikan ini akar 5 nah berarti Y min 4 sama dengan 2 X plus 4 plus minus akar 5 dikalikan akar 5 itu 5 5 kalikan 3 15 berarti nanti untuk yang persamaan pertama itu kita pakai plus yang kedua kita pakai min nah kita masuk ke persamaan PGN yang pertama dulu PGS ya PGS yang pertama PGS yang pertama berarti kita pakai ketika dia positif berarti Y min 4 sama dengan 2 X plus 4 plus 15 berarti Y min 4 sama dengan 2 X plus 4 tambah 15 itu 19 berarti Y sama dengan pindah ruas ke sana 2 X min 4 pindah ruas jadi plus 19 tambah 4 itu 23 nah ini persamaan garis singgung yang pertama atau kalau misalkan dibuat sama dengan 0 berarti tinggal dipindah ke ruas giri semua sekarang yang PGS yang kedua persamaan garis singgung yang kedua itu kita pakai ketika dia negatif jadi Y min 4 sama dengan 2 X plus 4 min 15 jadi Y min 4 sama dengan 2 X 4 dikurangi 15 itu min 9 ya kan ya min 9 berarti Y sama dengan 2 X min 4 pindah ruas jadi plus 4 min 5 eh min 9 ditambah 4 itu min 5 nah dapat persamaan garis singgung yang ke 2 gitu ya jadi pada intinya kita harus hafal ketiga rumus ini 2 deng ya karena ini sama ini sama rumusnya ya jadi harus hafal ini ini sebenarnya sama juga nih bentuknya sama tinggal kalau dia pusatnya 0,0 kan Y sendirian X sendirian kalau pusatnya A,B ya berarti Y nya dikurangi B X nya kurangi A bedanya cuma disini aja ada min B min A disini gak ada gitu jadi cara menghafalinya seperti itu ya soal terakhir nomor 4 persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 1,min 2 dan berjari-jari 3 serta tegak lurus dengan garis adalah nah garis singgung lingkaran yang pusatnya disini diketahui pusatnya 1,min 2 ya pusatnya ini berarti A,B kemudian dia persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat dan berjari-jari R nya sama dengan 3 tegak lurus nah dia tegak lurus sama 3X min 4Y sama dengan 5 ya persamaan ini kan dia sama aja dengan 3X min 4Y min 5 sama dengan 0 nah rumusnya ini apa rumus gradien rumus gradien itu min A per B ya min A per B ya min A per B berarti M nya A nya itu koefisien dari X berarti min 3 per B B nya itu koefisien Y min 4 min bagi min habis berarti 3 per 3 per 4 nah ini adalah gradiensi persamaan garis yang diketahui karena disini adalah tegak lurus ya tegak lurus itu syaratnya M1 kalikan M2 sama dengan min 1 atau sama aja kalau ada seperti ini kalau dia tegak lurus itu gradiennya tinggal dibalik dikasih min mudahnya seperti itu ya M1 nya dia 3 per 4 M2 adalah gradien yang harus kita cari berarti M2 sama dengan pindah ke sana kalau pindah kan dia dikali ya jadi dibagi ya berarti min 4 per 3 nah sekarang semuanya sudah ada tinggal kita masukkan ke rumusnya rumusnya yaitu Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat ya sekarang kita masukkan aja Y min B B nya siapa berarti Y B nya itu min 2 berarti min min 2 dia plus 2 sama dengan M M ini yang kita gunakan min 4 per 3 X min A berarti X min A nya ini 1 berarti X min 1 plus minus R R nya 3 akar 1 plus M kuadrat berarti min 4 per 3 dikuadratkan berarti Y plus 2 sama dengan min 4 per 3 kalikan X berarti min 4 per 3 X min 4 per 3 kali min 1 plus 4 per 3 plus minus 3 akar 1 plus ini kalau dikuadratkan min 4 dikuadratkan itu 16 3 dikuadratkan itu 9 berarti Y plus 2 sama dengan min 4 per 3 X plus 4 per 3 plus minus 3 ini disamakan menyebutnya 1 itu kan 9 per 9 berarti akar 9 tambah 16 berapa 25 jadinya Y plus 2 Y plus 2 sama dengan min 4 per 3 X plus 4 per 3 plus minus 3 ini kalau diakarkan itu 5 per 3 coret coret ya jadi nanti ada sama ada 2 persamaan garis singgung persamaan garis singgung yang pertama yang kita pakai itu ketika dia positif berarti Y plus 2 sama dengan min 4 per 3 X plus 4 per 3 plus ini tinggal 5 ya berarti kalau disini kan dia ada per 3 nya nih supaya dia gak ada per nya berarti semuanya kita kalikan 3 kalau semuanya dikalikan 3 jadinya 3Y plus 2 kali 3 6 ini min 4 X plus 4 plus 5 kali 3 15 jadi 3Y min 4 X pindah ruas jadi plus 4 X plus 6 ini 4 tambah 15 itu 21 eh salah 4 tambah 15 itu 19 ya 19 pindah ruas jadi min 19 sama dengan 0 jadi 3Y plus 4 X 6 dikurangi 19 itu min 13 sama dengan 0 nah ini yang PGS yang pertama nah PGS yang kedua PGS yang kedua berarti kan dia sama seperti ini nih cuma bedanya disini plus 5 nya ini jadi dia bedanya disini ya gak kalau misalkan ditulis dari awal boleh sih berarti Y plus 2 sama dengan min 4 per 3 X plus 4 per 3 min 5 nah jadi semuanya dikalikan 3 jadinya 3Y plus 6 sama dengan min 4 X plus 4 min 15 pindah ruas semua jadinya 3Y min 4 X pindah ruas jadi plus 4 X kemudian 4 dikurangi 15 itu dia min 11 ya min 11 pindah ruas jadi plus 11 6 tambah 11 itu 17 sama dengan 0 nah berarti ada 2 persamaan garis hinggung yang diperoleh oke cukup sekian semoga bermanfaat keakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya jangan lupa like ya